Assalamualaikum Mas Bro, kembali lagi dengan kita di Fajar Daily dan kali ini kita ngasih share info tentang rekomendasi scalping hari Senin ya tanggal 2 Agustus wah bulan baru berarti hari ini adalah hari terakhir di bulan Juli 2021 ya oke disini kalau kita lihat untuk rekomendasi kita yang hari kemarin untuk scalping hari ini itu Javra cuan tapi ada yang enggak Mas Bro ini kan Mas Bro lihat disini candle hari ini untuk Javra jadi hampir semua blue chip itu sekarang diguyur ya hari ini diguyur akhir Juli ini ampun nggak aja nanti mulai Agustus mulai pada rebound gitu kalau kita lihat Javra disini jadi ada yang HK Javra di 165 ya kan dia open gap terus ada yang TP di 1665 ada yang TP di TP1 garis kuning saat di apa namun 1665 1655 dan 1665 nih ya pada TP disini tapi ada yang dia itu mau swing niatnya karena saya juga ngasih tahu Oh Javra ini bisa buat swing dengan waktu itu dia nunggu ke TP ini TP2 TP3 eh ternyata di sis di sekitar jam 10 jam 11 tuh longsor kebawah jadi ada sedikit yang apa namanya enggak TP Mas Bro ya malah dia cut loss gitu di apa 1600 ya ya gitu loh Mas namanya juga scalping harusnya main cepet kalau misalnya main cepet ya harusnya apa namanya ini cuan terus untuk yang kedua adalah sim dan saya saya cuan Mas Bro di Javra ya ya mungkin ini harusnya kayak apa namanya semacam kayak jam terbang gitu Mas Bro ya Jadi kalau udah kelihatan Oh ini kok mau ngangkat gitu langsung haki mungkin kalau yang temen-temen yang masih pemula kan masih ragu ya ragu mau haki ragu eh ternyata malah longsor jadi kalau misalnya pemula tuh biasanya ragu-ragu tapi ya semakin lama Mas Bro itu scalping semakin lama Mas Bro itu di pasar saham nanti akan terbiasa Mas Bro udah tahu polanya Oh ini mau longsor langsung haki gitu ya ya seperti itu ya kalau saya sih langsung Oh ini kok naik nggak sanggup lagi saya langsung jual gitu seperti itu kalau saya tadi dan saya sempat cuan tadi di Javra dan beberapa teman lain cuan tapi ada yang cut loss malahan karena dia di sekitar jam 10 ke atas longsor oke untuk sim sim ini malah yang kenaikannya open gap ya jadi istilahnya kalau Mas boleh lihat di sini ini ini banyak yang enggak dapet barang ya karena memang kita itu tak kira itu walaupun open gap itu di 440 tapi saya nggak nyangka open gap nya itu di 444 jadi banyak yang enggak dapet barangnya sim ini saya itu udah prek rekomendasi apa nam prediksi bahwa sim ini mau ke 440 di open gap langsung HK gitu ya kemudian video yang lalu eh ini malah open di sini ya sempet tinggi banget nih sempet kenyentuh M40 ya di harga 4452 ya Oke lah bukan rezekinya berarti Oke untuk sim dan japra cuan berarti ya Oke kita untuk rekomendasi hari Senin nih tanggal dua itu jatuh pada saham mtek mas bro mtek dan DMM masuk lagi tapi tapi kita mtek aja deh yang masih punya sentimen positif Ipobukalapak minggu depan pas tanggal dua kan tanggal dua tanggal tiga itu terakhir pas waktu pembagian ya pembagian Ip pembagian Sambu Kalapak tanggal 3 Agustus wah ini sentimen positif banget bagi mtek dan muncul di screening mas bro mtek ya jadi saya kira mtek aja tapi DMM yang saya bahas dikit Oke kita lihat mtek mtek itu apa sih kerjaannya gitu juga mtek itu banyak banget mas bro ya di sini mtek itu punya semua apa namanya produknya itu banyak banget ya semuanya digital sedia kayak ini ya apa namanya nih SCM SCTV Indonesia channel BBM bro masih punya pin BB saya minta deh sudah kambing online banyak banget nih ada dreamtune di sini ada liputan 6 ada karir video.com bagi temen-temen yang suka lihat video video di video.com yang bayar itu yang kan dia top up tuh kalau mau lihat video yang istilahnya yang terbaru gitu itu duitnya masuk mtek ya karena dia produknya mtek di sini ada IMC next media banyak banget produknya mtek di emiten teknologi yang bener-bener besar gede kalau mtek itu mas bro Oke kita lihat di sini untuk peluang-peluang dari mtek kita ngomong untuk scalping aja ya scalping di mtek besok nah ini dia mas bro ya baru keluar garis hijaunya ya oke di sini saham mtek kalau masih lihat memang posisinya lagi yang lain lagi turun ya bikin bikin yang lain lagi lagi turun sih mtek malah naik sendiri dan dia bentuk sinyal hammer untuk apa namanya besok mau naik lagi ditambah lagi dengan sentimen positif Bukalapak mau IPO tanggal 6 ya dan untuk pembagiannya tanggal tiga ya bagian sahamnya kalau nggak salah sih saya nggak ikut soalnya oke di sini kalau masih berlihat untuk mtek memang posisinya lagi bagus ya dari kemarin hijau terus tiga hari yang kebelakang dan untuk di enam hari hari kebelakang lah mas berlihat nih ya candle candle merah-merah ini memang merah tapi naik kalau berlihat di sini ya misal mas bro beli mtek di sini nih ya di tanggal 22 ini memang merah terus di hari keduanya merah-merah tapi naik ini merah juga tapi naik istilahnya merahnya merah ke atas arahnya mas bro di atas istilahnya ada masih di atas M5 kan walaupun merah nah ini berarti masih uptrend kalau gitu kayak gini dan untuk dari sinilah ini masih uptrend terus dari saat tanggal 22 Juli ya kita lihat dulu fundamental mtek sebentar ya nanti baru ngomong targetnya Oke di sini untuk mtek kok telekom sebentar untuk mtek di sini sebentar-sebentar nah ini dia mtek mas bro mtek dengan harga sekarang itu pbv-nya udah 7 kali sebenarnya mtek udah bubble ya udah tinggi tapi kalau dibandingkan dengan dmmx jauh beda jauh banget dmmx udah pbv-nya udah 31 kali ya apa 32 kali gitu udah tinggi banget mtek ya udah tinggi lagi sih sebenarnya cuman masih yang emiten teknologi masih masuk di akal lah tapi tetep aja udah tinggi udah bubble jadi bagi temen-temen yang mau masuk ya sebaiknya untuk besok scalping aja untung TP naik TP rugi CL seperti itu aja kalau yang et emiten-emiten udah tinggi seperti ini ya kalau saya sih masih akan hold sampai Bukalapak nanti buka apapun yang terjadi rugi ya udah saya udah siap gitu saya udah beli soalnya di bawah bro saya beli di bawah ya kalau mtek ini saya udah beli dari bawah besok saya nggak ikut scalping yang udah punya barangnya saya tunggu sampai Ipo Bukalapak soalnya Oke ya bagi teman-teman yang belum punya mtek aja yang belum punya mtek aja saya jelasin di sini untuk deb dan equity nya dua adernya 23% aman terus untuk pbv-nya udah tinggi ya harusnya mtek tuh itu normalnya di lihat di kalau dijual di tahun-tahun sebelumnya adalah tiga kali tapi sekarang udah tujuh kali terus untuk net profitnya memang untuk mtek ini plus ya dari minus 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 plus nanti kita lihat aku water keduanya gimana ya positif nih Mas Bro dari minus ke plus kan sahamnya terus naik kan gitu oke untuk ekuitasnya nih numbuh terus ya Oh sempet drop di tahun 2020 market crash cuman dia balik lagi jadi 22 triliun terus untuk apa namanya hutangnya masih mantap ya hutang jangka pendeknya 3 triliun cuman cashnya 12 triliun aman banget lah jadi masalah perusahaan sih no problem sih kalau mtek cuman memang harganya tuh udah tinggi udah mahal untuk siang sekarang Oke kita lihat untuk broker sumeri dari mtek apa yang terjadi hari ini jadi mtek itu kalau dilihat di broker sumerinya Mas Bro itu itu lagi diakumulasi oleh Dek ya Dek itu dia beli 25 miliar nah tadi di akhir-akhir market kayaknya di sekitar apa jam 14 lebih berapa menit itu dia mulai akumulasi Mas Bro kayaknya dia masuk di jam sekitar jam setengah tiga lah itu dia akumulasi sampai 25 miliar makanya mtek tuh naik ya di akhir-akhir market gitu terus Indopremier Nge PD ini apa namanya retail-retail pada ngambil ini nih mau mau persiap persiapan IPO IPO bukaya IPO Bukalapak nih IPO Bukalapak nih siap-siap pada ngambil miliaran miliaran ini banyak-banyak banget terus yang jualan tuh kz yu yp mg ini yang jualan tapi kalau dilihat dari sini tentu aja ya ini net lagi diakumulasi lihat aja disini ya jumlah yang jual apa yang beli itu lebih dominan yang belikan gitu ya makanya dia masuk makanya mtek masuk ke rekomendasi Senin oke kita lihat Broxum yang lebih panjang kita lihat dari sini mas bro berarti mtek ini harusnya udah nggak ada yang nyangkut ya enggak ya paling yang orang-orang yang disini yang masih nyangkut coba lihat dari tanggal sini nih 6 Juli ya 6 Juli udah nggak ada yang nyangkut harusnya kalau mtek ini limas kalau udah nggak ada yang nyangkut itu bisa terbang tinggi mas bro ya Nah di sini 2627 ini 7 nih ZP nih 2700 ya 26 semuanya di bawah nggak ada yang nyangkut jadi mtek ini udah nggak ada yang nyangkut mungkin teman-teman yang beli di sini itu udah average down di sini jadi AVG nya udah di sini jadi kalau udah seperti ini ini apa Mas Bro ya kesimpulannya mtek tinggal terbangnya aja karena ini masih sentimen positif dari Bukalapak ya Bukalapak nanti mau IPO kalau Bukalapak itu Oh kenapa apa hubungan mtek dari Bukalapak mtek adalah pengendali dari Bukalapak ya pemegang saham terbesar atau pengendalinya Bukalapak apa adalah mtek kalau misalnya Bukalapak itu besok pas IPO itu arah-arah itu mtek pasti ketarik-tarik-tarik nama juga pengendalinya ya seperti itu itulah sebabnya kenapa temen-temen ah nanti channel sana hold sampai Bukalapak nanti arah-arahnya selesai gitu ya seperti itu jadi kalau udah nggak ada yang nyangkut ini pasti besok terbang banyak orang yang beli saham mtek mau persiapan IPO Bukalapak karena sebentar lagi kan hari Jumat eh tanggal 6 besok kan tanggal 2 baru mulai pada akumulasi dan udah nggak ada yang nyangkut nggak ada yang nyangkut artinya nggak ada yang guyur ya berarti kan mungkin mulai hari Senin besok ini Mtek ijo 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 mungkin sampai ke 3000 mungkin ya tapi ya kalau menurut saya seperti itu ini bisa ijo bisa sampai ke 3000 ijo 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 ya mirip di mm gitulah nanti gerakannya karena memang udah nggak ada yang nyangkut lagi dan kalau di siang di sini nih kenapa yang merah-merah ini waktu turun ada yang guyur-guyur di sini tuh ada yang nyangkut pada guyur-guyur banget turun habis itu di sini pada akumulasi lagi pada average down makanya ini naik terus karena udah nggak ada yang nyangkut di seperti itu ya kalau mtek untuk besok sih menurut saya sih oke banget apalagi dapat sentimen yang positif dari Bukalapak Oke kalau misalnya bagi Mas Bro yang pengen scalping Senen Mtek itu ini apa namanya kliennya ya Mas Bro bisa input di 2750-272 250-2760 ya Kenapa saya di bawah sini kemungkinan Mtek ini akan buat saya dua bawah ya Mas biar apa namanya eh cuanya lebih gede gitu ya kalau kalau misalnya mau Mas Bro mau ini kan bentuk sedobawah nih Mtek suka membentuk sedobawah nih ini sedobawah ini sedobawah 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 ini semuanya bentuk sedobawah jadi nanti kemungkinan Mtek walaupun naik dia akan bentuk sedobawah di 2750 kalau misalnya masker pengen aman pengen dapat harga yang lebih rendah ya masang gitu bit di 2750 tapi kalau pengen langsung dapat barang ya di 2760 kadang-kadang mungkin kalau misalnya dia Mtek itu besok apa namanya Open Gap Mas Bro bisa entry di Open Gap nya ya di 2770 mungkin ya atau 27 ya 2770 lah berarti Mas Bro bisa entry di 2750 saya bikin garis sampai 2770 ya di sini nih garis entrynya Mas Bro untuk Mtek besok di sini ya kayaknya tapi kemungkinan juga apa namanya bisa bisa Open Gap juga tapi bisa juga bentuk sedobawah kita juga nggak tahu untuk targetnya tp1 nya di 2810 ya 2810 adalah support di sini ini support kuat nih di 2810 ya Mas Bro perhatikan support ini kalau support ini bisa tembus closingnya just masuk mau nunggu nunggulah di 3000 ya nunggu 3000 tapi kalau Mtek ini enggak sanggup menembus support di 2810 tp aja kalau mau scalpingnya nanti kemungkinan dia roh itu turun lagi terus baru membuat candle lagi buat istilahnya itu kayak semacam ngetes support di sini ini enggak gagal terus nih udah naik turun naik turun gagal di 2810 tuh gagal tapi kalau dia bisa closing di atas 2810 selamat datang 3000 oke ya Mas Bro itu untuk Mtek ya terus yang kedua DMMik nah DMMik itu udah sering banget kita bahas dan udah beberapa kali masuk rekomendasi bahkan ya DMMik ya jadi kayaknya kita nggak usah bahas fundamentalnya karena memang ini udah mahal banget jadi DMMik itu istilahnya kalau masalah perusahaan itu udah mahal banget tadi udah sempet merah cuman ketarik lagi ke atas gitu makanya dia masuk rekomendasi lagi ya teman-teman banyak nih yang disini keluar masuk jadi kalau misalnya Mas Bro untuk scalping besok seneng milih DMMik Mas Bro harus hati-hati ya jangan nyimpen saham kayak gini ini udah jangan disimpen Mas Bro kalau udah ARB-ARB susah nanti mas untuk luarnya karena ini udah kemahalan banget kalau nggak percaya kita lihat ya DMMik DMMik disini kalau Mas Bro lihat nah untuk harganya untuk PBV-nya udah 30 kali U28 30 kali Mas Bro 30 kali untuk PBV-nya hampir 31 ini ya untuk pernya juga tinggi terus untuk apa namanya itu ya hutangnya sih kecil cuman udah kemahal banget lah istilahnya udah nggak masuk dia kalau untuk harganya ya udah kemahalan jadi kalau misalnya Mas Bro itu apa namanya mau ikut apa scalpingnya milih DMMik tapi saya nggak saranin milih MTK aja sebenarnya oke masuknya entry di sini nih ya di 2410 samaan ini nih 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 ah lemot banget ini saya susah kita lihat yang lima menitan aja oke Oh ya kita lihat bakar sumeri aja ya biar apa namanya dia loading dulu kita lihat bakar sumeri dari DMMik jadi DMMik itu lagi diakumulasi oleh TF ya di sini TF terlihat di sini ATF akumulasi senilai dia 24 miliar ya AVG nya 2110 BK pasti udah nggak ada ya ini mah nggak ada yang nyangkut orang udah di atas jadi aman ya nggak ada yang nyangkut nggak ada yang guyur kecuali kalau tadi si yang waktu itu saya pernah bahas itu apa ya sekuritas apa yang dia punya AVG 1200 tuh ya kalau itu udah mulai guyur baru turun gitu ya ya gini lah Mas Bro lagi diakumulasi kalau masuk ke rekomendasi pasti lagi diakumulasi nah kita lihat di sini ya di sini DMMik untuk target-target dari DMMik Mas Bro oke di sini DMMik Mas Bro bisa entry di 3140-3150 untuk tetep profitnya di sini nih sih enggak kelihatan enggak kelihatan CC untuk take profitnya tentu aja di sini Mas Bro di 3180 atau yang tertinggi di 3210 di 3210 ini ini adalah harga tertinggi dari DMMik ya tiga 3210 ini harga tertinggi dari DMMik jadi DMMik itu sebenarnya udah mulai istilahnya udah mulai mentok Mas Bro mulai mentok kalau kayak gini ya udah mulai mentok di 3210 kalau misalnya dia enggak enggak berhasil ke 3210 lagi ini bakal mulai istilahnya ganti di trend ke downtrend ya hati-hati ini DMMik udah istilahnya udah mulai dipucuk tapi kalau dia tembus lagi ke 3210 ya tembus lagi 3210 mungkin dia akan naik lagi tapi kalau disini Mas Bro lihat ya di tanggal ini di tanggal 28 ini sempet nyentuh 3210 tapi dia turun nih cenderung turun nih kalau dilihat ngecat 5 menit ya nih sebelum turunnya DMMik cat 5 menit ya turun di ngetes di 3180 enggak kuat turun-turun ini sempet longsor tapi di 3000 sempet longsor tapi dia naik lagi terus sekarang di 3140 ya jadi kalau misalnya target cut loss tentu aja di 3000 ya target cut loss di 3000 Mas Bro entry di 3140 3150 targetnya di 3180 atau 3210 nah itu untuk DMMik Oh ya kalau untuk mtek tadi kita udah kasih kaposnya belum ya saya udah jelasin belum ini ya coba lihat di sini ya sering banget ya kalau kita bahas DMMiknya nah ini DMMiknya lagi diakumulasi oleh TFBK IFA AKIU tapi YP udah keluar ya dan jualan banyak enak banget 42 miliar ya lihat aja ini sekuritas sekuritas ini besok kalau kalau besok jualan nih bisa turun Oke kita lihat untuk mtek mtek kat losnya di 2610 ya mas bro untuk mtek ya 2610 mas prokat los aja kalau menurut saya sih Oke ya mungkin itu aja informasi dari gantian lo mentuk like ya dan subscribe semoga hari Senin kita cuan ya karena sebenarnya hari ini harusnya cuan semua JAPRA dan apa namanya sim cuman ada sebagian yang dia itu mau swing niatnya kan saya juga ngasih tahu ini bisa buat suingnya ternyata hari ini longsor dan semuanya longsor tarun pokok pan loncor INDF loncor eh longsor INKP longsor yang gede-gede semuanya longsor hari ini mas bro enggak tahu mungkin ke asing jualan karena mungkin Corona enggak selesai 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 di Indonesia tapi saya yakin kalau Corona udah membaik itu para bluechip-bluechip itu akan balik ke harga asli karena sekarang lagi pada murah jadi kalau misalkan itu punya duit di RDN sekarang nih saatnya serok 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 tadi saya udah borong yang wika soalnya wikalah diskon wikamu ARB saya ambil boom minus 5% ya wika ya kalau nggak salah ya so ambil ambil banyak lah pokoknya wika tadi Oke mungkin itu aja informasi dari kita jangan lupa like subscribe sampai ketemu di video berikutnya hai 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 hai